Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di podcastnya Wijaya Stuti 2121 2121 nyonya nyonya Wijaya Stuti Podcast 212.5 FM Yeay Balik lagi disini Bersama saya dan istri saya Saya Wijaya dan Astuti Astuti Selalu kayak gitu Jeng Stuti Guys kita Masih balik lagi kita akan bicarakan Masalah kelanjutan Yang kemarin yaitu The word of the married Gak habis-habis ya Apa nih kelanjutannya nih Kemarin Apa yang mau dibahas Kita akan bahas Sebuah misteri Jadi ini misteri tentang Siapakah si dokter King Kong Itu Wah dokter Kong yang kemarin Lanjutannya dokter Kong nih Gimana 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 Diri yang Dia ngakak guys Ngakak kalau bersuara Coba deh Yeay Jadi ternyata Si dokter King Kong ini Yang dicemburui oleh Li Tai O Bukan King Kong sih Sebenarnya dokter Kim Tapi sebutannya dokter Kong Eh Kong Nah jadi tuh Si Li Tai O itu kan Kayak kemarin udah dibilangin Dia masih belum bisa move on Nah udah gitu Dia ngeliat si Sun Wo Jinnya itu tuh Deket-deketan sama si dokter Kim Dimana ada dokter Sun Wo Jin Ada dokter Kim Dan si mertuanya Li Tai O itu tuh Kayaknya tuh Percaya banget sama si dokter Kim Untuk jadi Direktur di rumah sakit itu Jadi tuh cemburunya luar biasa Tapi ternyata Tapi ternyata Dengerin baik lah ini Pasti panjang ini Pasti panjang ini Dengerin aja Jadi ternyata Jeng 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 gitu kek kamu Oh iya iya Udah ulang 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 Ternyata Terakhirnya ini gini Terakhirnya ini gini Terakhirnya ini gini Jadi Nyatanya si dokter Kim itu adalah Anak Eh Saudara tiri dari dokter Sun Wo Jin Sun Wo Jin Masa sih Coba liat Bukan bukan Masa dia saudara tirinya Iya Jadi itu saudara tirinya Jadi ternyata Pada saat Jadi ternyata Ayahnya tuh Melakukan perselingkuhan juga Ayahnya si dokter Sun Wo Jin ini Dan menghasilkan anak Si dokter Kim ini Pada saat ayahnya Dokter Sun Wo Jin Meninggal bersama ibunya Karena kecelakaan mobil Yang karena ibunya pas tau Kurang asem suami aku nih Ternyata dia Selingkuh Akhirnya Udah deh Celaka Ngecilakain aja gitu kan Daerah meninggal Dua-duanya kan Ceritanya Nah itu ternyata Ibunya si dokter Kim ini tuh Mencari Juga gak lama Setelah ayahnya meninggal Itu ikutan meninggal gitu Mungkin Cinta sehidup semati kali Nah pas udah gede Si dokter Kim tuh Cari tau Karena dia pengen tau Siapa sih Saudara aku Gitu Ternyata Saudaranya dia itu Adalah dokter Sun Wo Jin Gitu Tauan dari mana Dia tau dari mana Si dokter Kingnya itu Dokter King Kongnya itu Gak tau Terus Misalnya aku belum nonton Tapi kan kamu bilang begitu Jadi aku percaya aja Intinya adalah nih ya Langsung Set the point Kita nyampulin Nyampulin dikit-dikit Jadi Kalau kemankin Kita ngebahas kejuangan Dan ketraumatisasian Nah kalau ini tuh Ini menceritakan Tentang keberpolaan Oke Jadi masih seputar psikologis Psikologis Iya psikologis ya Jadi Ternyata Ada sesuatu yang berpola Waktu itu kan Bapaknya Sun Wo Jin Kan melakukan perselingkuhan Nah Jadi si Sun Wo Jin itu Sebenernya tau Tapi Gak mau tau Gitu loh Makanya Secara tidak sadar Di alam bawah sadarnya dia itu Pas tau suaminya selingkuh Tuh langsung yang Uh kurang ajar Gitu kan Dan Apalagi si Little O nya itu tuh Meng Apa ya Mengungkit-ngungkit gitu Mengungkit-ngkit lagi Masalah Sampai orang cuanya itu Cuma negal Ngapain 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 Itu kebiasaan Kalo lagi ngomongin Aneh-aneh Itu ada gestor-gestor Yang ajaib gitu Tau gak Jadi gimana 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 Lo curusin terus Jadi yaudah Tambah emosi Keinget-keinget Yang sebelumnya Gitu Semoga sih itu Gak berpola ke si Jun Young ya Gitu Jadi Kalo kita liat di Kehidupan nyata Ya emang ada Pola sih Kayak gitu Cuman ya Kembali lagi ke Orangnya masing-masing Gitu Menyikapi Itu gimana Apakah sebuah Perciraian atau Perselingkuhan dari Orang tuanya itu adalah Menjadi pelajaran Berharga buatnya Atau Akan terulang kembali Terulang kembali Terulang kembali Gitu Jadi apa yang sudah terjadi Terjadi lagi Apa yang sudah terjadi Terulang lagi Ya kan Kayak terulang Kayak gini Jadi Kayak gini nih Contohnya Waktu itu Kita pernah Aku pernah ikutan Sedikit seminar pendidikan Gitu Parenting Jadi itu Coba Sekarang gini Bapaknya Marah sama ibunya Ibunya kesel Tapi gak mungkin Marah lagi ke bapaknya Jadi marahin Anaknya Marahin kakaknya Kakaknya kesel Gak mungkin dia Ngelawan maknya Marah ke adeknya Begitu terus Jadi jangan sampai Terjadi bergulir Bergulir Berpola Jadi harus di cut Mata rantainya Supaya Apa namanya Jadi keluarga Sing bener Gitu Maksudnya gitu Cara nge cutnya Belajar Banyak belajar Tentang ilmu parenting Tentang Apa namanya Bagaimana cara Berkomunikasi Yang baik Terus Banyakin temennya Gitu Jadi gak itu-itu Ada Ngapain Apa coba Gitu Jadi Jadi ini Kalau dari ceritanya World of the Merit ini Ternyata Si dokter Sun Wojinya itu Dia mengalami Hal yang sama Sama orang tuanya Dan itu Mempengaruhi Banyak psikologinya Dia gitu Dalam mendidik Anak juga Dalam memperlakukan Film ini Kita harus Ngundang Sun Wojinya aja sih Itu yang gini Lolo Soso Lolo 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 Namanya tuh Ayana Jiye Moon Jiye Lolo Tau Aku kalau masalah Koreak 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 Oh iya Jelas Koreak 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 Terus Kelanjutannya Si World of the Married Gimana Ya udah gitu aja Jadi Kayaknya tuh Terakhirannya Kentang Ih Kayaknya enggak deh Terakhirannya tuh Apa Terakhirannya gimana Ini sampai episode mana Sekarang udah sampai episode mana Kata temen aku sih ya Kentang Jadi tuh yaudah gitu aja Jadi si Si siapa Siapa namanya Si Teo Itu katanya kan Cerai Akhirnya diceraiin Nama Dakiung Iya lah Coba Orang macam mana Eh Orang macam mana Yang mau mempertahankan Udah cuman Morotin doang Gitu kan Terus Udah gitu Udah gitu Morotin doang Terus udah gitu Bikin onar Ngebunuh orang Iya gak sih Bikin sakit hati Ini dikaya raya Bisa bahagia Bisa bahagia sendiri Mudah lah Mendingan dilepasin Gitu kan Dan ternyata Pasin sama si Dakiung Balik lagi dong Ke istri pertama Masa Dibiayain lagi dong Masa Pernah denger gak cerita Ada bapak-bapak Oh istrinya banyak Eh begitu sakit Balik lagi ke istri pertama Istrinya banyak Begitu sakit Belik lagi ke istri pertama Nyebelin kan Mudahnya gak ada yang menerima Iya ngapain Intinya sih Sebenernya Kalau menurut aku ya Kalau misalkan Ini ada orang selingkuh Entah itu cewek Entah itu cowok Dia selingkuh Berarti sebenernya Kalau kita tahu nih Ternyata Orang itu selingkuh Berarti emang Udah sepantasnya Atau sepatutnya Udah gak bisa dipercaya lagi Karena ada Satu kalimat Yang diulang-ulang sih Di film itu Kalau orang itu Udah pernah selingkuh Dia akan melakukan itu lagi Tuh kan Berarti tuh Emang orang selingkuh itu Gak pernah bisa dipercaya gitu Gak Yang percaya Kalau misalkan Gue Misalkan ada pelakor nih Ya kan Pelakor itu apa ya Pelakor apa guys Perebut Pelaki orang Pebinor Perebut Bini orang Ah oke Ada pelakor Ada pebinor Pebinor Pekaror Ya Allah Ada pekaror Perebut kakak orang Astagfirullah Pedelor Perebut adik orang Pebinor Pebayor Perebut bayi orang Itu penculik namanya Perebut bayi orang itu penculik Gak ada tau Gimana ada penculik Ada namanya juga Pedompor Apaan tuh Perebut dompet orang Ancopet Ancopet Itu Ancopet Ya Allah Jadi emang Kalau misalkan kita tau Kalau misalkan orang itu selingkuh nih Misalkan ada pelakor Dia ngerebut laki orang Dia tau nih Orang itu bisa selingkuh sama gue Dan bisa direbut Berarti harusnya dia sadar Orang ini Kalau dia bisa selingkuh Berarti gue bisa diselingkuhin juga Gitu loh Iya dan itu yang disadari oleh Dakyung pada saat Dia sudah menikahi Lee Tai Oh Itu tadi Lee Tai Oh Jadi kata dia Oh gini ya rasanya Selingkuhin Iya soalnya kan Secara gak langsung Lee Tai Oh nya Pada saat sudah menikah dengan Dakyung Harusnya kan dia udah selesai dong Sama si dokter Sun Woo Jin nya itu Lama-lama naik nih mic Colok juga nih Pake mic Iya kan ternyata kan Setelah menikah dengan Dakyung Dia bukannya bahagia Tapi dia malah kepo Selama kehidupan si Sun Woo Jin nya itu tadi Malah balik lagi juga ya kan Ke tempat semula Ke lingkungan semula Ke perumahan juga Si Jae Hyuk yang Si Sun Woo Jin tetangganya Yang selingkuh sama dia itu Selingkuh sama si dokter Sun Woo Jin itu Ternyata akhirnya Nyerim Tapi emang dasar Kutu Kupret Agak bajingan juga sih Itu orang yang matanya gak bisa di Gak bisa dipertahankan gitu Matanya tuh gak bisa ditanggung jawabkan gitu kan Matanya jalan-jalan Matanya jalan-jalan Tangannya jalan-jalan Badannya jalan-jalan Ya iya lah Kakinya diem Nah itu orang tuh Cepet banget nemuin pasangan baru Jadi udah punya pasangan baru Di episode terakhir gitu katanya Jadi terakhirannya kentang banget sih Maksudnya Mungkin tidak sesuai ekspektasi orang-orang gitu ya Tapi aku sebenernya belum nonton Tapi Yaudah guys pokoknya fix Gak usah ditonton film ini Iya Iya dengerin kita aja Bener dengerin kita aja Pokoknya begitu deh ceritanya gitu Daripada Kalau lo pengen emosi Ya silahkan Menganalisa Berbeda dengan kita Silahkan Tapi ini analisa dari kita Dari melihat film The World of the Marine Intinya sih Kalau udah selingkuh Yaudah jangan dipertahanin Jangan direbutin Lepasin aja Soalnya orang yang udah kayak begitu Gak bisa dipercaya Kalau udah pernah selingkuh Dia pasti akan selingkuh lagi Betul Sekali Nah Nanti di part 5 Kita mau bahas tentang yang seru-seru Di dalam film itu Oh gitu Bukan seputar Oh gitu Inti ceritanya Oh gitu Ternyata masih ada part 5-nya lagi guys Jadi tuh ya Dalam film Korea itu Banyak hal yang bisa diperhatikan Misalnya Oke nanti kita bahas di part 5 Hal-hal yang Hal yang menarik di dalam film The World of the Marine Hal-hal yang menarik di dalam film The World of the Marine Oke nanti di part 5 akan kita bahas Oke Entah itu dari fashion-nya Entah itu dari Makanannya Entah itu dari sesuatu yang janggal Di film itu ya kan Apa? Bukan penampakan pastinya Eh jalan-jalan ada penampakan juga disitu Ada Ada ya kan Bateri Enggak kalau gak nampak ya gak keliatan Oh iya Oke guys Terima kasih udah ngedengerin Celotehan kita juga Mudah-mudahan ini ada manfaatnya Dan Kita juga merasa Sebenernya ini gak berfaedah juga Sebenernya Berfaedah Eh berfaedah Apa faedahnya coba Faedahnya adalah Jadi buat pasangan yang belum nikah Jadi dia bisa berpikir ulang Untuk kalau ketemu sama Aneh-aneh kayak Li Teoh gitu kan Oh iya kalau yang belum menikah Dideketin sama suami orang Jangan mau Ya betul Terus udah gitu kalau misalnya dia Ternyata punya pasangan yang begini Begitu gitu kan Sesuai yang kita omongin sebelum-sebelumnya Pikir dulu gitu Ya kan Yang kita omongin sebelumnya tuh ada di episode-episode 1, 2, 3, 3 sebelumnya ya Jadi Volume bukan? Ini volume 1 Volume 1 Ini volume 1 Karena masih Masih konten Konteks yang sama The world of the married Volume 1 nya tuh itu Pokoknya banyak hal Buat yang udah nikah juga Ini podcast kita tuh banyak pelajaran ya Karena Di podcast ketiga ya Aku sebutin ada buku dan gimana cara komunikasi yang Ya dengerin podcastnya ya Antara suami dan Easter Dengerin podcastnya nih Iya Oke guys terima kasih Jangan lupa subscribe channel youtube kita Nanti akan ada giveaway juga Untuk keyboard bluetooth Mini Lipet 3 Warna hitam Merk BOW Kalo udah mencapai Seribu Subscribers Subscribers Yes Subscribe Jangan lupa juga Support Share And comment Oke Jargonnya apa ya Gatau Ini kalo ada Yang mau komen masalah Tio Gitu lagi Gitu ya Gitu ya Yaudah deh Tadi padahal Dikasih kuis Kalo ada jargon yang Bagus Nanti dikasih Pulsa token listrik 20.000 20.000 Keren 10.000 Gak ada M3 kali Pulsa M3 10.000 Yang goceng ada gak? Ada 4.000 Ada 4.000 Apaan? Pulsa listrik apaan aja Boleh ada lah Pokoknya lah 1.500 Tanpa gak ada yang mau ikutan Pokoknya kita pelit Intinya mah Udah tau begini Pelit lagi Udah deh 50.000 Gimana abis? Gak 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 Maksimal 20 Jadi kalau kamu mau menikah Pilih yang Gak pelit Gak Pilih yang opposite Sama kamu Aku tuh orangnya boros Tapi suamiku orangnya pelit Pelit Oke 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 Gak Gak bisa Gak pake Cukup 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 Oke Subscribe channel youtube kita Belum ya Lagi ngomong Masih ngomong Next Yaudah lah Makasih ya semuanya Udah gak dengerin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di Channel 212.5 FM WIJS2T Bye Bye